Kehadiran Soimah Pancawati di acara launching perilisan single terbaru Rizky Bilar yang berjudul Jauh dari Sempurna, ternyata tak hanya menjadi tamu undangan semata. Melainkan, dalam kesempatan pertemuan tersebut, Soimah Pancawati juga ada misi terselubung untuk ngobrol secara langsung dengan Lesti Kejora. Diketahui, menurut informasi yang dibocorkan oleh salah satu orang terdekat Leslar, diam-diam di sela-sela acara perilisan single jauh dari Sempurna beberapa waktu yang lalu, Soimah Pancawati membujuk Lesti Kejora. Untuk bersedia kembali ke panggung dangdut Indosiar, untuk menjadi salah satu komentator di acara ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar. Tentu saja, setelah kabar ini berkembang luas di media sosial, terutama di Instagram, TikTok, Youtube, dan Facebook. Banyak para warganet yang begitu penasaran dengan jawaban Lesti Kejora, usai Soimah Pancawati mengajaknya untuk kembali bergabung di panggung dangdut Indosiar. Lantas, bagaimanakah jawaban Lesti? Simak video ini sampai selesai. Seperti yang diketahui, wanita yang akrab di Sapa dengan panggilan M.I. Soimah tersebut, merupakan tamu undangan spesial di acara perilisan sigle terbaru Rizky Dilar, yang sukses dihelat beberapa malam yang lalu, tepatnya, Minggu Malam, 24 Juni 2023. Dalam kesempatan tersebut, Soimah Pancawati juga sempat memberikan beberapa kata pengantar dalam acara itu. Meskipun banyak netizen, tak menyangka jika M.I. Soimah meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang digagas oleh Rizky Dilar dan Lesti Kejora tersebut. Usai acara launching single jauh dari sempurna selesai dihelat, M.I. Soimah disebut-sebut menemui langsung Lesti Kejora di tempat yang agak jauh dari tamu undangan lainnya. Hingga beredar isu. Bahwa hal itu dilakukan oleh Soimah Pancawati guna untuk mengajak Lesti Kejora untuk menjadi komentator di Dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar. Menanggapi hal tersebut Menurut bocoran dari orang terdekat Lesti Kejora, Lesti dengan kalimat yang cukup halus menolak tawaran dari M.I. Soimah tersebut. Dengan alasan Lesti Kejora sudah terikat dengan pekerjaan lain, dan masih ingin fokus dengan keluarga kecilnya. Namun, meskipun begitu, Lesti Kejora juga menegaskan bahwa dirinya tetap akan kembali di Indosiar jika dirinya sudah ada kesempatan nanti. Di waktu yang bersamaan, Lesti mengatakan bahwa Indosiar tetap menjadi rumahnya sampai kapanpun. Lesti juga menambahkan, bagaimanapun, Indosiar tetap akan menjadi bagian dari hidupnya yang telah membesarkan namanya sampai saat ini. Menanggapi hal ini, setelah kabar tersebut beredar luas di jejaring media sosial, beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak netizen tanah air. Terlihat Banyak yang salut dengan jawaban Lesti Kejora. Namun, tak sedikit pula dari warganet yang begitu berharap agar Lesti Kejora kembali hadir di panggung gangdut Indosiar, layaknya seperti dulu. Selain dari itu, Harsiwi Ahmad selaku SCM Indosiar juga sudah mengatakan. Bahwa Indosiar siap menerima Lesti Kejora sampai kapanpun, untuk hadir dan tampil di atas panggung stasiun televisi Indosiar.